Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua di video kali ini tentang mengenal durian montong palu baik barangkali aja dari kita saat masuk di supermarket di kota-kota besar di Indonesia mungkin kita jumpa ya durian import dari Thailand yang terkenal dengan dagingnya yang legit dan bijinya yang kecil dengan nama durian montong namun siapa sangka kalau durian montong juga dapat dijumpai di tanah air yaitu dari kawasan Sulawesi Tengah tepatnya dari Parigi di Sulawesi Tengah durian ini terkenal dengan nama durian montong palu baik bila sedang musim kota Parigi, ibu kota kabupaten Parigi Mautong, Sulawesi Tengah biasanya dibanjiri buah durian yang berasal dari beberapa kecamatan di sekitarnya salah satu desa penghasil durian montong yang terkenal adalah desa Parigimpu kecamatan Parigi Barat desa Parigimpu ini hanya berjarak sekitar 5 km dari kota Parigi yang merupakan penghasil durian terbesar di kabupaten Parigi Mautong durian dari desa ini terkenal karena memiliki rasa yang manis, legit, serta daging yang tebal dan bijinya yang sangat kecil dan sekarang durian asal Parigi ini terkenal hingga kota Palu dan di luar Sulawesi kondang dengan nama durian Palu Parigi nah kalau kita mampir ke kota Parigi, hampir semua jalan utama kota Parigi dipenuhi pedagang durian musiman bahkan para pedagang menjajakan dagangannya mulai pagi hingga malam hari berikut keistimewaan durian Parigi sehingga menjadi favorit pecinta durian dan terkenal sampai ke ibu kota Jakarta jadi, buah durian ini memiliki tekstur buah yang lembut sehingga sangat legit dan nikmat dimakan selain itu, daging buahnya juga tebal, padat, bahkan bisa mencapai berat 500 gram wah, bisa kuas ya sahabat ya dan selain itu ya sahabat ya, jadi durian ini memiliki biji yang sangat kecil dan tipis alias banyak dagingnya rasa durian montong Palu ini sangat manis dan mantap sehingga sangat digemari oleh pecinta durian jadi tidak heran ya sahabat ya, jika durian montong Palu ini tidak kalah dengan durian montong Thailand yang sama-sama memiliki daging yang tebal dan yang paling penting adalah durian ini memiliki aroma yang harum dan enak serta tidak menyengat mungkin juga ada orang yang tidak suka dengan durian karena aromanya yang menusuk di hidung sedangkan durian montong Palu ini memiliki aroma yang sangat bersahabat baik sahabat mungkin itu yang bisa saya bagikan mengenai durian montong Palu dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat terima kasih telah menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh